Halo semua, kembali lagi di channel Mahwatch bersama saya Joe. Pada video kali ini, kita akan melakukan unboxing 2 jam tangan sekaligus. Seperti apa tampilannya dan bagaimana spesifikasinya? Langsung saja kita cek. Ini dia kota jam tangannya. Yang sebelah sini adalah SRPD36J1 dan yang satu lagi adalah SSA392J1. Kita unboxing saja langsung bagaimana tampilan jam tangannya dan spesifikasinya juga biar lebih detail lagi. Ini dia kotaknya. Ya, yang putih kita singkitkan dulu. Ya, kotaknya persegi panjang gini ya. Balok. Tidak seperti kotak Seiko biasanya, yang berwarna biru. Yang ini terkesan lebih premium. Ya, langsung saja kita review 2 jam tangan sekaligus. Dari tampilan kotaknya, kalian mungkin sudah berasumsi ini sangat-sangat premium sekali. Tulisan Seiko Precinct-nya juga ini metal sih. Keren gila. Langsung saja kita buka bareng saja mungkin ya. Ya, belum ternyata. Masih ada tutupnya. Ya, ini dia. Satu, dua, tiga. Guys, guys, guys. Ini sangat-sangat keren sekali. Yang ini tadi SRPD36J1. Kemudian yang sebelah sini SSA392J1. Nah, kalau dari tempatnya sini, kita sudah bisa mendapatkan ekstra strap, leader strap. Sama. Bonusnya juga sama warnanya. Sekilas, dua jam tangan ini terlihat sama saja ya. Untuk spesifikasinya, jam tangan ini sama-sama memiliki diameter 40,5 mm dengan kaca terbuat dari bahan hard light crystal glass yang menurut saya sudah cukup oke meskipun belum sampai ke sapphire crystal glass. Dengan sama-sama menggunakan leader strap berwarna dark brown dengan ekstra strap juga memiliki warna yang sama. Kemudian juga memiliki water resistant yang sama yaitu hingga 50 meter. Untuk ketebalannya, SRPD36J1 ini memiliki ketebalan 11,8 mm sedangkan SSA392J1 ini sedikit lebih tebal yaitu dengan ketebalan 14,4 mm. Kedua jam tangan ini memiliki finishing yang cukup halus yaitu dengan finishing kaca cembung yang SSA392J1 ini lebih cembung lagi dibandingkan dengan SRPD36J1 ini yang dimana finishing dengan kaca cembung ini kerumitannya tentu lebih rumit dibandingkan yang flat. Kemudian untuk tampilannya SRPD36J1 ini lebih klasik yaitu hanya menampilkan jam dan tanggal pada angka 3 ini tentunya desain yang sangat klasik sekali. SRPD36J1 ini menggunakan automatic movement with manual winding dengan kaliber 4R35 yang memiliki daya yang bertahan hingga 41 jam. Kemudian untuk SSA392J1 ini menggunakan automatic movement with manual winding dengan kaliber 4R57 dengan daya yang bertahan hingga 41 jam dan pada dialnya juga terdapat sub-dial yang menunjukkan tanggal di sini di angka 6 dan juga memiliki indikator power reserve di sini bisa dilihat. Kedua jam tangan ini adalah seri limited edition yang tersedia hanya 8.000 pizza saja di dunia. Nah, itu dia review dari dua jam tangan Seiko Cocktail kali ini yaitu dari SRPD36J1 dan SSA392J1. Jika kalian ingin mengutamakan tampilan jam yang lebih klasik SRPD36J1 ini bisa kalian jadikan pilihan dan untuk kalian yang menginginkan tampilan yang sedikit lebih maco SSA392J1 ini bisa kalian jadikan pilihan utama. Untuk harga dari kedua jam tangan ini akan sesertakan di kolom deskripsi di bawah ini beserta dengan link pembeliannya. Tentu saja jangan lupa untuk subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu pada channel ini. Jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih.